Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp Interactive di 0812, di 8788, di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak James Evan Tumbuhan selaku Head Investment, spesialis bahana sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak James, selamat sore, apa kabar Pak? Terima kasih Pak James sudah meluangkan waktu untuk IDX Channel. Hari ini indikar gasam kabungan kembali tertekan Pak James, tadi sempat hampir menembus level supportnya di 7500an level terendah hari ini di 7504.407. Analisis Anda, pembalikan arah yang terjadi ketika di sesi pertama pada pagi tadi sempat memberikan harapan dan sempat mendekati ke level 7600an? Ya, jadi kalau kita lihat indeks harga saham gabungan pada kedalakan beberapa hari terakhir ini memang terkoreksi telah level high-nya di level 7900 ya. Dan memang sudah kita lihat setelah the Fed Cup Trade, memang market sudah price-in juga. Akhirnya beberapa saham-saham juga memang terkoreksi, seperti telah tanya juga oleh big banks yang memang terkoreksi. Karena kenaikan harga big banks sudah kuat dari awal Agusus lalu ya. Nah, saat ini saya melihat untuk indeks harga saham gabungan menguji area level support di level 7449 ya untuk area level support. Sedangkan resistance terdekatnya kita bisa lihat untuk resistannya di level 7700 untuk berikan indeks harga saham gabungan. Memang kita lihat memang masih di beberapa saham big banks juga, brand juga menjadi salah satu yang pemberat dari indeks harga saham gabungan dalam beberapa hari terakhir ini. Baik, untuk perdagangan esok hari jangka pendek saja, Pak James, jelang libur akhir pekan ini. Kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Apakah tekanan masih terus berlanjut? Terus 7400an masih akan diuji kembali tidak dalam jangka pendek ini? Oke, untuk besok mungkin pergerakan ISG masih berada di area sideways gitu ya dalam artian pergerakan level untuk besok 7500 sampai dengan level 7550 menjadi level yang berpotensi terjadi di hari esokan hari. Dan memang besok kita menunggu salah satu data US, yaitu data non-fan payroll ya. Bagaimana itu merupakan salah satu data kunci juga agar setelah data non-fan payroll ini melihat bagaimana prospek juga apakah suku bunga devet akan diturunkan lagi di bulan selanjutnya atau mungkin di akhir tahun. Jadi mungkin kita akan, market akan wait and see sih dalam penungguan data non-fan payroll di besok. Baik, selain indeks harga saham gabungan, Pak James, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hari ini juga melanjutkan koreksi cukup dalam, bahkan sore hari ini sampai di atas 1% dan posisi nilai tukar rupiah sudah kembali ke 15400an. Apakah ini juga rentetan dari perkembangan situasi ekonomi global sejauh ini, konflik kemudian juga penguatan indeks dolar dan seperti apa sebenarnya dampaknya terhadap indeks harga saham gabungan Pak James? Iya, kalau misalnya kita lihat pergerakan dolar tidak hanya terhadap rupiah, tapi juga terhadap major currency. Selama hampir 3 bulan terakhir, memang dari bulan Juli itu dolar indeksnya sudah turun hampir 4,5%. Jadi wajar di level-level saat ini ada reverse atau rebound dari pergerakan saham, pergerakan dari dolar indeks. Itu juga terjadi pada dolar rupiah, yang memang area bottomnya adalah level 15 ribu rupiah. Sehingga saat ini memang ada rebound untuk perkenakan USD rupiah dan memang saat ini kalau kita lihat tadi marketnya sudah price in sehingga adanya di cover untuk kewarnaan dolar terhadap rupiah. Jadi untuk saat ini seperti itu. Baik, dari sisi pergerakan saham ini lebih cenderung bergerak mix meskipun juga berada dalam satu sektor Pak James. Lagi-lagi kita kembali ke perbankan BICAP hari ini, BBRI tampaknya menjadi pemberat terbesar di antara beberapa perbankan BICAP dan hari ini kembali bergerak ke level 4 ribuan ketika diperegang hari sebelumnya menjadi penopang untuk indikar gasam kabungan. Bagaimana Anda melihat posisi investor atau pandangan investor kepada saham-saham perbankan BICAP hari ini, terutama untuk BBRI Pak? Oke, kalau kita lihat BRI dari bulan Juli ya, sebenarnya dari tanggal 20 Juni sampai dengan tertingginya, itu di bulan 25 September, itu BRI sudah naik 36 persen. Jadi wajar BRI terkoreksi ya dalam beberapa hari terakhir ini. Dan memang kalau secara teknikal ada gap di level 4,950 yang baru saja ditutup dalam beberapa hari terakhir, itu membuat, dan itu kita lihat itu adalah menjadi penyebab atau koreksi dari saham BRI. Dan memang beberapa aksi profit-teki dari belakang pasar. Dan memang kalau tapi untuk jangka panjang, kita melihat bahwa pendapatan BRI dibandingkan dengan beberapa bank lain juga masih cukup solid ya. Jadi mungkin untuk saat ini, untuk investor jangka panjang bisa melakukan buy on weakness di level-level saat ini. Untuk sampai dengan akhir tahun, karena kita lihat pergerakan BRI di awal tahun itu sempat di level 6.400-an. Oke, ada potensi kesana lagi, paling tidak mendekati Pak James? Ya, setidaknya harus tutup gap lagi di atas di 5.525, karena ketika pada saat 24 September kemarin koreksi itu ada gap down, dan itu yang harusnya ditutup untuk pergerakan BRI. Setidaknya di 5.500 dulu ditutup, untuk sampai dengan akhir tahunnya kita cek semoga bisa dapat di negeri. Baik, dengan posisi saat ini 4.900, dengan target tadi ke 5.500-an, masih direkomendasikan buy on weakness untuk BRI, tapi lebih ke arah jangka merengah dan juga jangka panjang. Kita beralih ke perbankan BKF selanjutnya. Untuk BMRI, teknikalnya agak berbeda nih Pak. Penguatan signifikan terjadi, pasca mengalami peleman yang cukup dalam. Apakah para investor masih tetap osmis untuk BMRI ketika harga sudah berada di bawah 7 ribuan, investor kembali masuk ke dalam saham ini? Ya, saat ini memang kalau kita lihat bank mandiri, area supportnya di level terdekat di 6.875, itu yang dijaga dalam beberapa hari terakhir ya. Dan kalau kita lihat hari ini ada penguatan 1% di bank mandiri, saya ngerasa untuk beberapa hari ke depan ini masih ada potensi buat rebound, tapi reboundnya terbatas ya, menguji alihak resisten di 7.225 sih. Jadi mungkin kalau untuk dalam jangka penengah, pergerakannya, dalam jangka pendek ini, sorry, di level 6.900 sampai level 7.200 untuk bagian transak dari bank mandiri untuk support and assistance-nya. Rekomendasinya masih buy on weakness Pak untuk BMRI dan target sampai akhir tahun? Masih sama, Pak. Masih sama untuk buy on weakness. Baik lagi, big banks, salah satu beberapa, big banks masih solid pergerakannya dari beberapa labanya dan lain-lain masih solid untuk lapor keuangan. Ketika tadi beberi hingga ke 5.500, paling tidak, kemudian BMRI arahnya akan kemana? Target price-nya? Oke, untuk dalam 1-2 minggu depan, apabila berhasil keluar dari alaran 7.100, menguji level tutup gap-nya juga di 7.425 ya. Ada juga sama, ada gap-down kecil di tanggal 25 September, ketika memang tanggal 25 September semua bank big banks itu koreksi. Ada beberapa yang kena gap-down, sehingga setidaknya untuk dalam jangka mengenai bank mandiri tutup gap di 7.425. Baik, analisis untuk BMRI hari ini berbalik menguat di 1.08% dan ditutup di level 7050. Tadi intraday-nya sempat ke 7.075. Ada potensi ke 7.4 untuk BMRI. Baik, dari perbankan big gap kita beralih ke saham-saham pemberat lainnya untuk hari ini. Ada brand ini, Pak James, hari ini kembali menjadi lagar terbesar untuk indekarga saham kabungan. Arahnya akan kemana, Pak, dalam jangka pendek dan merenggah ini untuk brand? Ya, sebenarnya memang brand cukup tricky juga ya. Kalau kita lihat tadi ada dua gap-down yang sangat besar setelah level 12 ribuan, yaitu ketika memang food scene mendelete dari indeks brand ya. Tapi memang saat ini cenderungan ya dalam beberapa hari terakhir ini memang masih ada area sidewaste. Selama dia tidak koreksi di bawah 6.350, ini pergerakannya akan cenderung lebih ke sidewaste ya. range pergerakan di 6.500 sampai dengan setidaknya di 7.100 gitu ya. Tapi apabila pergerakan brand dalam beberapa hari ke depan bisa breakout area 7.800, bukan tidak mungkin untuk tutup gap ke delapan-lapan sih sebenarnya. Jadi memang area yang harus ditemukan adalah di area moving average 200-nya nih ya, di level 78 sampai level 7.900 untuk breakout brand-nya. Baik, dari luar dari sisi brand ini, saham-saham minyak mentah hari ini juga ikut menjadi pemberat setelah naik signifikan kemarin. Profit taking mungkin, ini Pak James, apakah ini juga pelemahan sementara saja? Dan mengingat peluang harga minyak tinggi masih cukup lebar, sepertinya mengingat dari konflik di Timur Tengah. Masih belum menurun ini tensinya, tapi lebih terus memanas setelah Irak menghujani Israel? Ya, kita tahu memang Iran salah satu pemberontoksi minyak nomor top 5 ya di dunia ya. Memang saat ini dengan adanya perangka Israel menjadi salah satu penyegrak dari harga komunitas untuk harga WTI, Crude Oil Index gitu ya. Memang saat ini terkoreksi karena memang dari MEPCO atau ELSA dan beberapa saham minyak kemarin naiknya cukup signifikan. Jadi wajar ada peluang asli profit taking. Tapi dalam jangka waktu depan ya, selama harga minyaknya ini bisa keluar dari level 74 sampai 75 dolar per barrel, ini menjadi salah satu semifan positif untuk kena akan dari sementara yang bergerak di sektor minyak. Baik, kita akan coba ulas MEPCO singkat saja. Baik, hari ini berbalik arah. MEPCO hari ini mentok di 14.50. 14.50, sorry. Jadi memang 14.50 menjadi laporan resistance. Begitu yang sempat hari ini di touch gitu ya. Untuk saat ini, untuk MEPCO, mungkin dalam beberapa hari ke depan ada koreksi sedikit. Setidaknya ke 13.35, lalu ada potensi jika masih bertahan di atas 1.300, ada potensi reversal kembali setidaknya ke 14.55. Kembali lalu untuk lebih jangka menang hanya ke level 1.500. Baik, baik-baik kembali di 13.35 begitu Pak? Iya, iya. Bangun Miklas di 13.35. Baik, analisis untuk MEPCO yang hari ini koreksi cukup dalam profit taking setelah mengalami kenaikan signifikan di tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah. Terima kasih. Terima kasih.